Hola assalamualaikum semuanya Welcome back to the kudistories Jadi video kali ini Adalah video lebaran di Brunei Darussalam Tapi beda Dari tahun lalu, tahun lalu itu kan Aku kasih video lebarannya itu Tentang open house Di istana Nurul Iman tuh Nah kali ini Aku gak akan kasih vlog itu lagi Karena aku juga gak ada rencana sih Untuk ke istana Nurul Iman lagi Tahun ini aku bakal ngasih Video lebaran kalian Dan mengenai Sholat Idul Fitri di KBR Ibandar Sribegawan Kalian mau tahu lebih lanjut Let's start Nah jadi guys setiap tahun itu KBR Ibandar Sribegawan itu Selalu mengadakan sholat Berjamaah Bareng dengan warga negara Indonesia Yang belum berkesempatan untuk mudik Untuk pulang ke Kampung halamannya untuk lebaran Nah kebetulan banget tahun ini Pemerintah Brunei Darussalam Itu menetapkan Tanggal satu sholat itu Pas banget tanggal 15 Juni 2018 Sama kayak di Indonesia Karena di tahun sebelumnya Pemerintah Brunei itu menetapkan Satu sholatnya itu Satu hari lebih lambat Daripada di Indonesia Jadi Untuk kita nih yang warga negara Indonesia Itu agak sedikit Galau Apakah kita akan mengikuti Pemerintah Indonesia Atau pemerintah Brunei gitu Tapi ya Itu udah keyakinan sendiri-sendiri sih Kalau tahun lalu itu Aku ikut lebarannya Pemerintah Brunei Karena KBR Ibandar Pasti mengikuti Pemerintah Brunei itu Tapi Aku tuh Satu hari sebelum lebarannya Brunei itu Aku udah gak puasa Jadi waktu di Indonesia lagi lebaran Aku gak puasa gitu Itu sih lebih ke keyakinan aja Untungnya tahun ini Sama-sama di Indonesia Jadi kita gak usah galau lagi Pas banget tanggal 15 Juni 2018 Itu WNI yang ada di Brunei Darussalam Itu juga lebaran Nah kemarin itu Pas Sholat Idul Fitri di KBR I Itu Kita catat sekitar 1.500 orang WNI itu dateng Untuk bersama-sama Melaksanakan sholat id Di KBR I Dan itu meriah banget Itu penuh banget Seru banget Jadi itu KBR I penuh banget Sama orang Indonesia Dan mereka Dari berbagai macam daerah Mereka Berbicara dengan Bahasa daerahnya masing-masing Dan itu seru banget Rasanya udah kayak Di Indonesia deh pokoknya Jadi tuh KBR I itu kan Tetanggaan nih Sebelah-sebelahan Sama kedutaan lain Yaitu Kedutaan Malaysia Sama kedutaan Filipin Depannya Seberangnya tuh Kedutaan Korea Nah itu tuh Saking rame Saking banyaknya WNI Yang mau ikutan sholat Di KBR I itu Itu tuh Sampai halaman-halamannya Kedutaan-kedutaan Tetangga kita itu Itu udah penuh gitu Parkirannya Sama mobilnya Orang-orang Indonesia Bahkan tuh Aku sempet ngeliat Kayak Truck gede Itu ikutan Parkir disitu Dan kayaknya sih Drivernya orang Indonesia ya Dia juga pengen ikutan Sholat Di KBR I Dan itu cukup Mengharukan sih Karena Waktu itu aku berasumsinya Adalah Ini driver mungkin Abis ini mau kerja Tapi dia sempat-sempatin Untuk bisa ikutan Sholat di KBR I Sholatnya itu Mulainya Jam 7 Lebih 10 Pagi Jadi Seperti layaknya Sholat Idul Fitri lah ya Di Indonesia Habisnya Sholat Itu Bakal ada Ceramah Tapi Tahun ini Itu agak sedikit Berbeda Tapi yang beda Dari tahun lalu Habis ceramah itu Kita ada doa bersama Jadi doa bersamanya itu Lebih difokuskan Untuk keselamatan Bangsa Indonesia Karena juga kan Tahun depan tuh Kita udah masuk Tahun yang cukup panas kan Tahun politik Dimana Akan ada Pemilihan umum Ya Allah Tuhan kami Tahun depan kami akan Menghadapi Semua pesta demogit Yang sangat besar Jadi Jadi Di dalam doa itu tuh Semua warga negara Indonesia Yang lagi sholat Di KBR itu Semuanya berdoa Supaya Apa namanya Indonesia tuh senantiasa Aman terkendali lah Gitu Gak ada yang terprovokasi Gak ada ribut-ribut lagi Apalagi tahun depan kan Emang bener-bener Tahun yang cukup panas ya Jadi Semoga segala sesuatu Bisa berjalan lancar lah Kayak gitu Nah Abisnya sholat Udah pasti Kita Salam-salaman Disitu seru banget Karena Banyak banget Masyarakat Indonesia Yang Ternyata baru ketemu temannya tuh Pas lebaran doang Gitu Jadi Selama hari-hari biasa Itu mereka bekerja Sibuk bekerja Di bidangnya masing-masing Dan bahkan Gak sempat ketemu Gitu Sama temen-temennya Jadi Di KBR itu Mereka baru ketemu Setelah satu tahun Jadi seru banget Mereka Cerita-cerita Karena Banyakan kan mereka Dari berbagai daerah Di Indonesia lah ya Jadi ketika ketemu temannya Yang satu daerah Mereka tuh bisa Dengan Bebasnya ngomong Pakai bahasa daerah yang masing-masing Jadi kayak ada yang dari Madura Ada yang dari Minang Ada yang dari Nusa Tenggara Gitu Jadi kayak Seru banget gitu Oh iya Selain WNI yang datang ke KBRI Untuk ikutan sholat bersama Itu juga ada Aku kemarin ketemu Beberapa Warga negara asing lainnya Salah satunya itu Adalah Mahasiswa Palestina Yang lagi study Atau lagi kuliah Di Brunei Darussalam Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Alhamdulillah Assalamualaikum 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 Saya Ahmad Kalau yang ini adalah Ketua Persatuan Pelajar Indonesia Di Brunei Darussalam Ilham Duitama Heba Ketua PP Brunei Darussalam Alhamdulillah Sholat Untuk pertama kalinya Ini adalah sholat pertama saya Di Brunei Darussalam Fisinya di Kudutan Besar Republik Indonesia Alhamdulillah keadaan disini Sangat keluarga sekali Sangat bangga sekali Jadi Saya sendiri merasa Seperti berada di tanah air Meskipun sebenarnya Sekarang berada di luar negeri Tapi Karena keadaan Bersama dengan Masyarakat Indonesia Saya merasa Seperti berada di Tanah air sendiri Alhamdulillah Ini merupakan Sebuah pengalaman Yang sangat besar Bagi saya sendiri Nah abis itu Masyarakat Indonesia ini Langsung diarahkan Sama para staf KBRI Untuk mengantri Mengantri makanan Jadi antri makanannya itu Dibagi jadi dua Antri makanan cowok Dan antri makanan cewek Nah Disini bisa kelihatan tuh Yang datang Banyakan emang cowok Gitu Antrinya juga cukup rapi guys Disini Jadi Tidak ada rusuh-rusuh Tidak ada yang berubutan Satu sama lain Semua tuh Dilayani dengan baik Dan alhamdulillah Cukup makanannya semua Memuaskan Terus juga Kayaknya WNI-WNI kita itu Juga cukup Cukup senang gitu Cukup senang Dengan makanan Dan dengan jamuan Yang disediakan Sama KBRI Jamuan yang disediakan Sama KBRI ini Sebenarnya Sederhana sih Tapi menurut aku Cukup merepresentasikan Makanan khas lebaran Ala Indonesia Kayak kita Bisa ketemu Opor ayam Bisa ketemu Sambal goreng kentang Sayur labu Sayur musiam itu guys Terus ada juga telur Kemudian udah pasti Ada ketupat Dan kalau aku bisa bilang Itu tuh cukup Bisa mengobati Rasa rindu Masyarakat Indonesia Akan nuansa Lebaran Di tanah air Gitu Karena makanannya tuh Udah Indonesia banget Ala-ala lebaran Di Indonesia Terus Sekelilingnya tuh Temen-temen Masyarakat Indonesia Gitu Dan Kekeluargaan Dan hangat Kayak gitu Menurut aku cukup Berhasil lah KBRI Menjadikan tempatnya Sebagai rumah Bagi Masyarakat Indonesia Yang belum Punya kesempatan Untuk mudik Tahun ini Gitu Kelarmakan Belum outdoor Rasanya Kalau Masyarakat Indonesia Ini belum foto Di depan Backdropnya Ucapan selamat Idul fitri KBRI Ini terjadi Dari tahun ke tahun Sudah jadi tradisi Jadi KBRI itu Nyiapin backdrop Untuk jadi spot Masyarakat Indonesia Buat foto-foto Karena bagi masyarakat Indonesia Itu belum Afdol Belum Belum sah rasanya Dan belum ada buktinya Kalau mereka Datang ke KBRI itu Tanpa foto-foto Di depannya Pintrop itu Dan disitu tuh Sebenernya menurut aku Itu adalah spot Paling seru sih Karena mereka pasti Ngantri kan Ngantri Terus kalau misalnya Keselak Ada aja Candaan-candaan Ada aja Apa Kalimat-kalimat Lontaran Yang kadang pake Bahasa daerahnya Masing-masing Gitu Dan itu seru Terus mereka bergaya Lucu-lucuan Segala macem Menurut aku itu Spot paling seru Disini juga Beberapa dari Masyarakat Indonesia Mengucapkan Ucapan Selamat Idul Fitri Untuk teman-teman semuanya Kami Keluarga besar Para raya warga sudah Mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1439 Hicri Yang Mohon maaf Selamat Hari Raya Idul Fitri 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 Kami Pemuda-Pemudi Indonesia Mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri Mohon maaf lahir dan tandir Kami Pak siswa dari Universitas Samratulani Baradu Mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri Mohon maaf lahir dan tandir Kami fungsi protokol konsuler dan banker Mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1439 Hijri 1539 Hijri Mohon maaf lahir dan partir niez rejoice in loi Oh iya, di momen ini Anak-anak itu masih bisa sih Ngerasain dapet namanya angpau Atau kalau bahasa jawabnya itu galak-gampil Karena disini ada beberapa Om-om dan tante-tante yang juga Masih mengikuti tradisi di Indonesia Untuk membagikan Angpau gitu Sebenarnya sih tradisi ini juga ada di Brunei Jadi ini bukan tradisi yang Indonesia banget Tapi di Brunei juga ada Nah, jadi itu aja sih guys Yang bisa aku ceritain kali ini Tentang lebaran di KBRI Bandar Serbegawan Jadi buat teman-teman Indonesia Yang saat ini lagi tinggal Entah itu bekerja atau belajar Di Brunei Darussalam Terus belum pernah namanya sholat id Di KBRI, coba deh Tahun depan pasti KBRI juga akan Menyediakan tempat lagi untuk sholat id Atau kalau kalian penasaran Dan gak kuat gitu Untuk nunggu tahun depan Idul Fitri Beberapa bulan lagi itu kan bakal idul adha KBRI juga akan mengadakan Sholat idul adha Persis kayak idul Fitri Gitu Jadi kalau kalian penasaran Kalian bisa dateng Nanti pas sholat idul adha So guys, that's pretty much it Semoga kalian bisa enjoy video kali ini Semoga bisa menghibur Dan ada faedahnya Buat kalian semua Hope you have a nice day I'll see you next time Stay positive ya guys Bye Terima kasih telah menonton!